Intro Ditemui usai meninjau lokasi UMKM binaan salah satu bank BUMN di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat baru-baru ini Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Bowo Sidik Pangarso menyampaikan Diperlukan kolaborasi antara stakeholder terkait guna membantu UMKM memasarkan produk-produknya Keterbatasan akses dan ruang lingkup yang dapat dijangkau menjadi salah satu kendala pemasaran produk Untuk itu pengenalan teknologi daring atau komunikasi dalam jaringan dapat dijadikan alternatif untuk memasarkan produk UMKM Kepada konsumen dengan jangkauan yang lebih luas Karena kalau memang marketnya tidak bisa disalurkan maka otomatis tidak ada gunanya ada bantuan UMKM ini Hingga kur yang diberikan kepada kelompok UMKM ini tidak bisa hidup kembali karena pemasaran Oleh karena itu kami berharap sekali pemerintah daerah itu betul-betul berpikir tentang pemasaran tentang usaha UMKM ini Kota Komisi 6 DPR RI Melani Lemena Suharli menilai Keterlibatan UKM secara digital mutlak diperlukan di era globalisasi Di samping itu pemerintah juga harus selalu berupaya memfasilitasi UMKM Baik melalui pameran produk lokal, pelatihan, dan penampingan kewirausahaan Perluasan jaringan pemasaran, serta peningkatan komoditi ekspor produk-produk kreatif Mereka kekurangan informasi mengenai itu karena sekarang sudah dunia yang sudah memakai digital Jadi saya harapkan juga setelah diberikan pemodalan, pemasaran mereka diberikan juga teknologi Supaya mereka tidak istilahnya gaptek Yang dimana semua serba digital dan mereka juga harus faham dan harus dekat dengan dunia online Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan